Gunung Kingceng Gunung Kingceng indah dan diselimuti kabut spiritual. Pegunungan yang begelombang itu seperti naga purba yang tertidur. Saat ini, Gunung Kingceng sudah dipenuhi orang. Tim dari berbagai sekte dan kekuatan menduduki puncak gunung. Mereka berkumpul di sini tanpa alasan selain menunggu pintu domen surga kehancuran kuno terbuka. Saya sudah menunggu hari ini. Saya sangat bersemangat. Apa yang membuatmu sangat bersemangat? Dengan basis kultifasimu, kamu mungkin tidak akan bisa kembali dari domen surga kehancuran kuno. Persetan, apakah kamu tahu cara berbicara? Siapa tahu saya beruntung dan menemukan dunia rahasia secara tidak sengaja. Mulai saat itu, saya akan bisa kembali. Heh, kamu tidak akan mendapatkan kesempatan sebaik ini. Meski suasana di Gunung Kingceng meriah, tim dari berbagai sekte tidak saling mengganggu. Mereka hanya berinteraksi dengan bangsanya sendiri. Tak hanya itu, nampaknya ada rasa permusuhan antar berbagai sekte dan klan. Lagi pula, begitu mereka memasuki domen surga kehancuran kuno, hampir semua sekte dan klan akan menjadi pesaing. Suara mendesing. Tiba-tiba, gelombang udara yang kuat menyapu ke arah mereka. Semua orang sedikit terkejut ketika mereka mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Mereka melihat beberapa pegasi bertanduk tunggal yang memancarkan aura suci menarik dua gerbong berpakaian mewah. Ketika orang banyak melihat dengan jelas dua orang di dalam gerbong, mau tak mau mereka mengungkapkan rasa takjub di wajah mereka. Itu adalah Master Istana Surgawi Terbang dan Master Istana Pembantaian Iblis dari Gunung Kunliu. Gunung Kunliu ternyata mengirimkan dua ketua balai. Benar-benar sebuah kejutan. Itu normal. Menurutku itu normal bahkan jika ketiga ketua istana datang. Domain surga kehancuran kuno sangat menggoda. Faktanya, banyak sekte telah mengirimkan kekuatan penuh mereka. Kamu benar. Sepertinya Gunung Kunliu bersikap konservatif. Suara mendesing. Di tengah riunya diskusi, tim dari Gunung Kunliu mendarat di puncak gunung yang relatif kosong. Mirip dengan sekte lainnya, Gunung Kunliu tidak menyapa atau berinteraksi dengan kekuatan manapun setelah mereka tiba. Kekuatan lain di sekitarnya juga tidak bergerak. Mereka hanya melihat sekeliling dan tidak melakukan apapun. Ada begitu banyak orang di sini. Hua Sui mengamati sekelilingnya. Sejauh mata memandang, pegunungan dipenuhi manusia. Terlebih lagi, ada banyak orang dengan aura kuat yang tersembunyi di dalam kerumunan yang tak ada habisnya ini. Chuhen bahkan samar-samar bisa merasakan bahwa ada beberapa orang yang auranya tidak lebih lemah dari Chi Hanyu dan Wenliang, dua hallmasters. Harus dikatakan bahwa wilayah timur kemenangan benar-benar tempat harimau meringkuk dan naga tersembunyi. Misalnya, master sekte dari sekte Seribu Bangau, Kizang. Dia adalah ahli tingkat atas di seratus kerajaan, namun dia tidak berbeda dengan seorang pejalan kaki ketika dia berdiri di antara kelompok dari Gunung Kunliu. Perbedaan antara keduanya seperti langit dan bumi. Apakah semua sekte di negara bagian timur kemenangan menuju ke wilayah surga kesunyian kuno dari sini? Mu Feng lah yang bertanya. Tidak. San Zen menggelengkan kepalanya dan menjelaskan dengan suara rendah, Gunung King Cheng hanyalah salah satu gerbang yang telah dibuka. Ada jalan lain yang telah dibuka di wilayah lain di negara bagian Dongsheng. Mu Feng mengangguk. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia berada di negara bagian timur kemenangan, jadi dia tidak tahu banyak tentang geografi wilayah tersebut. Sekte dan kekuatan di negara bagian timur kemenangan dibagi menurut wilayahnya. Pada saat itu, lorong menuju domen surga sunyi kuno dibuka pada saat yang sama, dan semua orang dikirim bersama-sama. Gunung Kunliu berada di wilayah di mana Gunung King Cheng berada. Di mana Inosens Vali dan Sekte Tai King. Chu Hen bertanya pada San Zen dengan suara rendah. Lembah Inosens, tempat Ye Yao berada, adalah hal yang paling dikhawatirkan oleh Chu Hen. Itu juga merupakan tugas paling penting yang harus diapikul setelah memasuki domen surga sunyi kuno. Adapun Sekte Tai King, mentor Silan dan para jenius terbaik dari seratus kerajaan semuanya direkrut di sana. Jika semuanya berjalan baik, itu akan menjadi pertemuan yang tidak disengaja. Jika keadaan menjadi buruk, mereka akan menjadi, umpan meriam, Sekte Tai King. Terutama karena Inosens Vali dan Sekte Tai King termasuk di antara sepuluh kekuatan teratas di negara bagian Victorious East. Jika dia ingin menghadapi dua kekuatan dan Sekte ini, dia harus membuat segala macam persiapan. Pertama-tama, dia harus mencari tahu di mana kedua Sekte itu berada. Tentu saja, San Zen tahu apa yang dipikirkan Chu Hen. Dia melihat sekeliling tanpa mengedipkan mata. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan suara rendah, mereka tidak ada di sini. Tak satu pun dari mereka ada di sini. Lembah kejujuran berada di barat daya provinsi, jadi mereka seharusnya berada di kota Flaglut sekarang. Sekte Tai King berada di Tenggara, dekat Ngarai Lang yang kembali. Setelah mendengarkannya, Chu Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang kedua tempat ini. Ternyata, pemahamannya tentang negara bagian timur yang menang masih samar-samar. Jangan terlalu cemas. Mari kita tunggu sampai kita mencapai wilayah surga kesunyian kuno, kata San Zen. Baiklah. Chu Hen menghela nafas lega. Sekarang setelah sampai pada titik ini, dia hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Dia hanya berharap Ye Yao bisa mencoba yang terbaik untuk menunda Sentu Yi Tian sampai Chu Hen bertemu dengannya. Seiring berjalannya waktu, jumlah tim yang tiba di Gunung King Cheng bertambah. Selain orang-orang dari sekte dan klan besar, banyak juga orang dari berbagai lapisan masyarakat. Mereka sebenarnya memperjuangkan token hitam kuning langit dan bumi di daerah sekitarnya. Berbagai kekuatan hanya melihat dengan dingin dari pinggir lapangan pada pemandangan yang tidak besar atau kecil. Di saat seperti ini, satu-satunya yang cemas adalah mereka yang belum mendapatkan izin gemuruh. Tiba-tiba, kekuatan gemuruh yang mengguncang langit meledak di langit di atas Gunung King Cheng tanpa peringatan apapun. Sesaat kemudian, angin meneru ke segala arah, dan langit menjadi gelap dalam sekejap. Awan gelap tak berujung menutupi langit dan menutupi bumi, menutupi langit di atas Gunung King Cheng. Mereka perlahan-lahan berputar dan berubah menjadi nebula badai yang sangat luas dan dahsyat. Aura yang kuat dan menakutkan berkumpul di atas kepala semua orang, menekan mereka hingga mereka hampir tidak bisa bernapas. Nebula badai terus meluas ke segala arah. Dalam sekejap mata, lebarnya telah meluas hingga ribuan kaki. Selanjutnya, segudang sinar cahaya kemasan muncul dari pusat-pusaran nebula. Seolah-olah matahari yang menyilaukan telah keluar dari dalamnya. Sinar cahaya kemasan ilahi yang menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya mewarnai langit dan menyinari wajah semua orang di bawah, menyebabkan mereka berkilau cemerlang. Di bawah tatapan tajam dari banyak orang, pemandangan yang sangat besar perlahan-lahan muncul di langit. Pemandangan menakjubkan itu bagaikan fata morgana. Dunia kehilangan warnanya seolah keajaiban telah terjadi. Apa yang muncul di depan semua orang adalah gerbang pembukaan surga yang besar. Gerbang melingkar itu dipenuhi angka-angka kuno yang rumit dan misterius. Tanda dan angka yang terukir di atasnya seperti jalinan sulur cahaya perak, berkelap-kelip dengan pola terang dan misterius. Adegan ini juga terjadi setahun yang lalu. Namun, pada saat ini, semua orang merasa itu sangat nyata. Gerbang yang mempesona itu seperti roda surgawi yang melayang di langit. Ketika dibuka, wilayah surga sunyi kuno akan dibuka kembali. Wilayah surga sunyi kuno akhirnya tiba. Pada saat ini, semua orang berdiri dan mengepalkan tangan mereka erat-erat. Ekspresi mereka semua terharu. Bahkan kepala istana abadi terbang, Cihanyu dan kepala istana pembantaian iblis, Wenliang, mau tidak mau berdiri dari kursi lebar di gerbong. Mereka berdua menatap ke arah gerbang. Mereka sudah lama menunggu hari ini. Segera setelah itu, pintu emas besar yang tampak seperti formasi dewa perlahan berputar searah jarum jam. Tanda misterius di atasnya dengan cepat menyala, melepaskan pola cahaya yang terang dan indah. Dunia berputar dan langit bergejolak. Gerbang menuju wilayah surga sunyi kuno akan segera terbuka. Apa mereka? Ini bagus. Setelah menunggu bertahun-tahun, momen ini akhirnya tiba. Kegembiraan. Kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mata semua orang tampak berkedip-kedip karena nyala api. Mereka begitu gembira hingga darah mereka mendidih dan jantung mereka hampir melompat keluar dari tubuh mereka. Segera, di bawah tatapan penuh semangat yang tak terhitung jumlahnya, pintu emas raksasa itu perlahan terbuka dari tengah saat berputar, terbelah menjadi dua. Cara gerbang emas dibuka sangat aneh. Bagian tengah gerbangnya tidak vertikal seperti gerbang pada umumnya. Sebaliknya, ada kunci di bagian atas, bawah, kiri, dan kanan. Kedua gerbang itu terpisah dan gerbang menuju wilayah surga sunyi kuno terbuka. Bersamaan dengan cahaya kemasan ilahi, aura kuno dan terpencil yang tampaknya telah tersegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari celah gerbang menuju orang-orang di bawah. 10.000 sinar cahaya kemasan turun dan semua orang di gunung kinceng merasa seolah-olah mereka bermandikan cahaya suci. Desir-desir. Setelah itu, puluhan sosok dengan aura luar biasa terbang keluar dari balik pintu emas raksasa. Aura yang dikeluarkan oleh orang-orang ini seperti gunung yang tak tergoyahkan. Orang-orang ini semua mengenakan baju besi suci yang memancarkan cahaya perak dan memegang tombak panjang di tangan mereka. Beberapa dari mereka bahkan mengenakan baju besi suci emas. Mereka agung dan aura mereka menakjubkan. Mereka seperti prajurit surgawi legendaris yang menjaga istana surgawi. 752. Apa itu? Melihat lusinan sosok kuat yang terbang keluar dari balik pintu emas besar, wajah berbagai faksi di gunung kinceng di bawah menunjukkan banyak hati-hatian dan sedikit rasa hormat. Orang-orang ini mengenakan baju besi suci berwarna-warni dan memegang tombak panjang yang dikelilingi oleh tanda cahaya yang kuat. Wajahnya yang muram dan tegas, tatapannya yang tajam, dan aura menakjubkan yang dia pancarkan bagaikan prajurit dan jenderal surgawi yang legendaris. Siapa mereka? Dalam kelompok di gunung Kun Liu, mata Chu Hen sedikit menyipit. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Dia tiba-tiba teringat kejadian beberapa bulan lalu ketika dia bertemu Tuobasa dan dikejar oleh pria kuat dengan baju besi suci emas. Aura orang-orang ini sangat mirip dengan yang dia temui saat itu. Mereka adalah penjaga wilayah surga kehancuran kuno. Klan suci cahaya, suara dan zen terdengar di telinga Chu Hen. Penjaga wilayah surgawi. Klan suci ringan. Hati Chu Hen tanpa sadar melonjak dengan beberapa kata sederhana. Klan suci. Dua kata ini saja sudah cukup untuk membuat orang menghormati mereka dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Klan suci. Apakah ras mereka mewarisi batas garis keturunan badan suci? Mu Feng bertanya tanpa sadar. Dan zen menganggup dengan sungguh-sungguh. Sedikit rasa hormat dan gairah muncul di antara alisnya. Benar. Klan suci cahaya adalah salah satu klan paling kuno di benua timur. Mereka juga merupakan pewaris batas garis keturunan suci. Penjelasan dan zen sangat kabur. Jelas sekali bahwa dia tidak tahu banyak tentang apa yang disebut penjaga wilayah surgawi. Namun, dari kata-katanya, terlihat jelas bahwa dia takut pada klan suci cahaya. Ekspresi wajah Chu Hen menjadi lebih rumit dan suram. Jika orang yang mengambil tuobasa benar-benar dari klan suci cahaya, maka itu akan sangat buruk. Pada saat yang sama, Chu Hen merasa bingung dengan benda misterius di kotak logam yang diberikan tuobasa kepadanya. Apa sebenarnya yang tersembunyi di dalamnya? Apa yang menyebabkan klan suci cahaya menyerang tuobasa? Maaf sudah menunggu lama. Suara yang sedikit acu-ta'acu dan tenang datang dari pria parubaya berarmor emas yang memimpin. Nada suaranya yang acu-ta'acu tidak mengungkapkan emosi apapun, dan matanya setenang air di sumur kuno. Namaku Luoteng. Akulah orang yang bertanggung jawab atas jalur wilayah surgawi di Gunung Azure City. Aku yakin semua orang sudah lama menantikan hari ini. Hua. Kalimatnya sederhana, tapi seperti batu yang dilempar ke dalam air, menimbulkan riak di hati setiap orang. Mata semua orang menyala-nyala karena gairah. Melihat perubahan ekspresi semua orang, senyuman sembrono muncul dari sudut mulut Luoteng sambil melanjutkan, sepertinya semua orang sedikit tidak sabar. Benar, domain surga sunyi kuno memiliki kekuatan yang kalian semua dambakan. Sebagai pelindung domain surga sunyi kuno, saya harus memberitahu Anda bahwa begitu Anda masuk, tidak ada dari Anda yang akan dibatasi. Tidak akan ada batasan apapun. Ini juga berarti bahwa berbagai sekte dan keluarga dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di domain surga kesunyian kuno. Saya tidak akan menyanyiakan kata-kata lagi. Semua orang tahu aturannya. Mari kita mulai. Berdengung. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, fluktuasi spasial yang kuat muncul di langit. Pintu emas raksasa melepaskan sinar cahaya kemasan lembut yang tak terhitung jumlahnya. Dari jauh, pintu raksasa itu tampak seperti jalan panjang dan dalam menuju surga. Astaga, astaga, astaga. Setelah itu, tim dari sekte di gunung melonjak ke langit. Besarnya tim ini pun tidak lebih kecil dari tim dari gunung Kun Liu. Selain itu, aura yang dipancarkan orang yang memimpin tidak lebih lemah dari dua kepala istana dari gunung Kun Liu. Renjun dari paviliun awan melonjak memberi salam pada Tuan Luoteng. Seorang pria parubaya yang tampak seperti berusia empat puluhan menangkupkan tinjunya ke arah Luoteng dan memberikan empat token hitam kuning langit dan bumi dengan kedua tangannya. Luoteng menggerakkan telapak tangannya dan dengan santai mengambil empat token hitam kuning langit dan bumi ke tangannya. Namun, dia hanya meliriknya sekilas. Master paviliun Renjun, berapa banyak orang dari paviliun awan melonjak yang ada di sini? 1.200 orang, pria parubaya itu menjawab tanpa ragu-ragu. Apakah begitu? Apa kamu yakin? Saya yakin. Luoteng tersenyum dan mengangkat kelopak matanya. Namun, sepertinya ada lebih dari 1.200 orang di sini. Apa? Jantung semua orang berdetak kencang. Namun, pada saat berikutnya, dengan suara, swosh, bersamaan dengan momentum hembusan angin yang cepat, bayangan cahaya yang mengalir tiba-tiba muncul dari tim Soaring Cloud Pavilion. Huff, aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa pergi ke domain surga sunyi kuno tanpa token hitam kuning langit dan bumi. Orang itu sangat cepat. Dia meninggalkan serangkaian bayangan di langit saat dia menyerbu menuju gerbang domain surga sunyi kuno seperti hantu. Namun, ketika orang tersebut berada kurang dari 50 meter dari pintu emas raksasa, cahaya perak melesat melintasi langit dan menghantam tubuh orang tersebut seperti meteor. Bang! Suara teredam terdengar di langit saat gelombang ki yang kuat menyebar di langit, menyebabkan hujan darah bercecaran. Ah! Jeritan singkat dan tergesa-gesa menyebabkan jantung seseorang bergetar hebat. Tubuh orang itu langsung hancur dan meledak menjadi kabut berdarah. Di tempat orang tersebut meninggal, seorang penjaga berbaju besi perak memegang tombak. Wajah dinginnya memancarkan aura berbahaya. Dalam sekejap mata, darah tertumpah. Dalam sekejap, ekspresi orang-orang dari Soaring Cloud Pavilion berubah drastis. Wajah Master Pavilion Renjun memucat saat dia buru-buru berkata, Tuan Luoteng, harap tenang. Kami ceroboh. Mohon maafkan kami. Luoteng terus tersenyum. Dia memandang orang-orang dari berbagai sekte dan berkata, sepertinya saya harus mengulanginya sendiri. Tidak ada yang diizinkan menggunakan token hitam kuning langit dan bumi sebagai izin. Semua sekte mengetahui bawahannya. Jika ada yang mencoba untuk jika dianggap asli, seluruh sekte akan didiskualifikasi. Merasa. Meskipun Luoteng tersenyum ketika mengatakan ini, semua orang di ruangan itu merasakan hawa dingin di punggung mereka. Segera, tim dari berbagai kekuatan dan klan mulai menghitung jumlah orang di sekte mereka jika ada seseorang dengan niat buruk bercampur dengan mereka. Cara mereka melakukan sesuatu sangat cepat dan tegas. Melihat ini, Chu Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Klan Suci Cahaya adalah salah satu klan paling kuat di wilayah timur. Memang benar, mereka tidak akan membiarkan siapapun menantang martabat mereka. Namun, melihat Luoteng tidak langsung menyalahkan pavilion awan melonjak, orang-orang dari master pavilion Renjun menghela napas lega. Terima kasih, Tuan Luoteng. Ayo masuk. Luoteng sedikit mengangkat tangannya dan memberi isyarat lembut, tolong. Mata Renjun berbinar. Setelah mengangguk dan membungkuk, dia memimpin dan berubah menjadi aliran cahaya saat dia terbang menuju pintu emas raksasa. Orang-orang dari Soaring Cloud Pavilion mengikuti dari belakang dan terbang menuju jalan menuju domen surga kehancuran kuno seperti sekawanan elang. Berdengung. Sinar cahaya kemasan menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya bersinar dari balik pintu emas raksasa. Orang-orang dari Soaring Cloud Pavilion tampaknya telah menyatu dengan cahaya suci matahari ilahi. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi bintik hitam dan menghilang dari pandangan semua orang. 753 Hah? Di langit di atas sembilan langit, angin berputar mengelilingi awan. Cahaya suci yang dipancarkan dari pintu emas raksasa itu seperti matahari di langit. Prasasti cahaya yang menyilaukan menyinari seluruh gunung kinceng dengan cahaya suci. Di bawah tatapan penuh gairah dan kegembiraan dari orang-orang dari berbagai sekte dan kekuatan, tim pavilion awan melonjak adalah orang pertama yang melewati jalan tak berujung di belakang pintu formasi emas dan memasuki wilayah surga kehancuran kuno. Tim klan Light Sein bagaikan para penjaga dewa yang menjaga pintu masuk istana langit. Mereka memancarkan aura kuat yang menimbulkan ketakutan di hati orang-orang. Luoteng memandang orang-orang di bawah dan berbicara dengan nada ringan. Berikutnya. Suara mendesing. Segera setelah dia selesai berbicara, tim lain yang terdiri dari lebih dari seribu orang melonjak ke langit, menyapu aura luas dan kuat yang melonjak ke langit. Leng Song dari Sekte Laut Surgawi menyapa semuanya. Sama seperti sebelumnya, pemimpin tim dengan penuh semangat mengeluarkan empat token hitam kuning langit dan bumi dan menyerahkannya kepada Luoteng. Luoteng membawa mereka dan bertanya, Pemimpin Sekte Leng, berapa banyak orang dari Sekte Laut Surgawi yang ada di sini? Leng Song tercengang. Para murid di belakangnya juga terkejut. Mereka saling memandang dan sekelilingnya. Ketika mereka melihat tidak ada orang asing yang bergabung ke dalam tim, Leng Song akhirnya menjawab dengan nada santai. Seribu tiga ratus lima puluh orang, Luoteng tersenyum. Jangan gugup, pemimpin Sekte Leng. Aku hanya ingin memastikan. Leng Song menyeka keringat dingin di keningnya dan mengumpat dalam hati. Sial, bagaimana mungkin aku tidak gugup? Kita mungkin mati jika kita tidak berhati-hati. Silakan. Luoteng mengangkat tangannya sambil tersenyum. Leng Song menganggup dan menangkupkan tinjunya. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan berkata, Ayo pergi. Suara mendesing. Suara mendesing. Selanjutnya, tim Sekte Laut Surgawi mengikuti tim pavilion awan melonjak ke dalam pintu formasi emas dan menghilang dalam cahaya suci yang mempesona. Segera setelah itu, tim kuat dengan aura luar biasa naik ke langit dan menyerahkan token hitam kuning langit dan bumi mereka dengan tertib. Setelah itu, Luoteng tidak menanyakan jumlah orangnya. Namun meski begitu, setiap Sekte dan keluarga akan melakukan penyelidikan yang ketat dan menyeluruh sebelum ini untuk memastikan tidak ada seorang pun yang datang untuk menghitung jumlahnya. Sebagai penjaga wilayah surga kehancuran kuno, semua orang kagum pada klan Light Sein. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang di Gunung King Cheng menurun dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat yang sama, banyak pelancong yang memegang token kuning mistik langit dan bumi juga melakukan persiapan terakhir mereka. Hampir sampai. Di depan kelompok Gunung Kun Liu, Master Istana Pembantaian Iblis Wenliang mengangkat matanya yang dingin dan menatap orang-orang di belakangnya, hitung jumlah orangnya dan lihat apakah ada orang asing yang bercampur di dalamnya. Iya, Tuan Balai. Semua orang setuju dan mengamati sekeliling mereka untuk melihat apakah ada orang asing yang tidak mereka kenal. Tentu saja, dengan pamor Gunung Kun Liu di wilayah Dongseng, tidak ada yang berani bergaul dengan kelompok ini. Satu-satunya yang asing adalah dua anggota baru, Mu Feng dan Ki Sang. Tuan Istana, jumlah orangnya tepat. Seorang pria parubaya dengan pangkat sesepuh berkata dengan pasti. Wenliang mengangguk. Dia segera bertukar pandang dengan Chi Hanyu, Master dari Flying Celestial Hall, dan mereka berdua memimpin untuk terbang dengan gerbong mereka yang megah. Semua orang dari Gunung Kun Liu mengikuti dari belakang. Tim perkasa mengeluarkan aura kuat yang menekan semua orang yang hadir. Seperti yang diharapkan dari tim dari Gunung Kun Liu. Aura mereka sangat kuat. Sejujurnya, jika pemimpin sekte Gong Yang Yu tidak pergi, kekuatan Gunung Kun Liu bisa dengan mudah menduduki peringkat sepuluh besar di wilayah Dongseng. Faktanya, mereka tidak jauh dari sepuluh besar. Sementara orang-orang dari berbagai sekte yang dibahas di bawah, orang-orang dari Gunung Kun Liu sampai di area di bawah pintu kiamat. Gunung Kun Liu. Haha, sejauh yang saya tahu, bahwa Gong Yang Yu dianggap sebagai orang penting di wilayah Dongseng. Luo Teng memegang dagunya dengan satu tangan dan bergumam pada dirinya sendiri. Ini izin kami. Chi Hanyu, Master dari Flying Celestial Hall, membalik tangannya dan menjentikan jari rampingnya. Empat token kuning mistik langit dan bumi melayang menuju Luo Teng seperti bulu. Luo Teng dengan santai mengambil token kuning mistik langit dan bumi dan berkata, sepertinya Gong Yang Yu yang dirumorkan tidak ada di sini. Aku ingin tahu di mana dia berada. Saya, Luo Teng, ingin bertemu dengannya. Orang-orang dari Gunung Kun Liu tercengang. Chi Hanyu dan Wenli yang saling berpandangan. Yang terakhir menangkupkan tinjunya dan berkata, pemimpin sekte Gong yang sedang berpergian dan belum kembali. Oh, dia tidak di Gunung Kun Liu. Luo Teng sedikit terkejut. Orang ini tidak tahu bahwa pemimpin sekte Gong yang telah meninggalkan wilayah Dongseng. Chu Hen, yang berada di tim, sedikit bingung. Sepertinya tidak ada kekuatan di wilayah Dongseng yang tidak mengetahui hal ini, bukan? Namun, Chu Hen dengan cepat mengerti. Alasannya sederhana. Suku Suci Cahaya adalah salah satu ras paling kuno dan kuat di benua timur, namun mereka bukanlah kekuatan di wilayah Dongseng. Suku Suci Cahaya tidak mau repot-repot bertanya tentang apa yang terjadi di sini. Atau lebih tepatnya, mereka enggan menanyakan hal itu. Benua timur seluas lautan bintang. Wilayah Dongseng hanyalah salah satu tempat yang pernah disentuh oleh Suku Suci Cahaya. Namun, harus dikatakan bahwa Gong Yang Yu, yang dikenal oleh Suku Suci Cahaya, bukanlah orang biasa. Silakan. Luo Teng tidak banyak bicara setelah mengetahui bahwa Gong Yang Yu tidak berada di Gunung Kunliu. Terima kasih. Wen Liang menangkupkan tinjunya sebagai tanda terima kasih. Kemudian, dia dan Chi Hanyu memimpin dan memimpin orang-orang dari Gunung Kunliu menuju pintu emas raksasa. Hari ini akhirnya tiba. Ini adalah pemikiran yang ada dalam pikiran setiap orang dari Gunung Kunliu. Namong Hao, Leng Lingyan, San Zen, Mu Feng, Qi Zhang, serta Chu Hen dan yang lainnya, semuanya dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Gerbang surga kebangkitan raksasa yang membentang ribuan kaki itu seperti dewa yang menyelimuti langit di atas kepala semua orang. Cahaya suci yang bersinar dari dalam sangat mempesona. Semua orang menyerbu ribuan berkas cahaya dan menjadi satu dengan cahaya di belakang gerbang raksasa. Detik berikutnya ketika dia memasuki cahaya, Chu Hen hanya merasakan langit dan bumi berputar. Kekuatan tarikan yang sangat kuat saat ini sedang menarik tubuhnya, seolah-olah dia ditarik ke dalam pusaran air badai. Namun, perasaan ini membuatnya merasa sangat rileks, tanpa rasa gugup sedikitpun. Mengaum. Tiba-tiba, pada saat ini, auman binatang buas yang memekatkan telinga bergema di langit di atas Gunung King Cheng. Sesaat kemudian, seekor binatang raksasa dengan lebar sayap lebih dari seribu meter datang menembus angin dan awan. Ini adalah binatang buas dengan kepala yang menyerupai kilin yang legendaris. Namun, perbedaannya adalah binatang raksasa ini memiliki sepasang sayap ekstra, dan bentuknya lebih mirip kuda. Binatang kilin yang tampan. Kaisar binatang tingkat sembilan adalah eksistensi menakutkan yang sebanding dengan ahli realem dunia mendalam tingkat sembilan. 754. Mengaum. Kemunculan tiba-tiba binatang kilin memicu hembusan angin kencang dan gelombangki. Orang-orang di sekitar Gunung King Cheng dikejutkan oleh kemunculan tiba-tiba binatang kilin. Itu binatang kilin yang tampan. His. Kaisar binatang tingkat sembilan. Ini pertama kalinya aku melihat binatang iblis setingkat ini. Mengaum. Di bawah tatapan kerumunan yang dipenuhi dengan kebingungan, binatang kilin melintasi langit dengan aura mengesankan yang melesat ke langit, dan kekuatannya yang sangat ganas yang dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan menyeret hamparan riak yang kuat di angkasa. Langit. Seperti aurora, ia berlari menuju pintu emas raksasa di langit. Berdengung. Pada saat yang sama, gerbang emas mengeluarkan cahaya menyilaukan yang menyapu semua orang dari tim Gunung Kunliu ke dalamnya, langsung menghilang tanpa jejak. Begitu orang-orang dari Gunung Kunliu pergi, binatang kilin pemberani juga berhenti bergerak. Ia mengelilingi area di bawah pintu emas raksasa seperti elang yang kehilangan sasarannya. Ia menggeram pelan, menunjukkan bahwa ia tidak mau menyerah. Pada saat ini, tidak hanya orang-orang dari kekuatan besar di kaki Gunung King Cheng yang saling bertukar pandang, tetapi bahkan Luo Teng dan lusinan ahli pengawal suci dari klan suci cahaya pun bingung. Ada apa dengan binatang ini sekarang? Luo Teng mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang. Pada saat ini, seorang penjaga suci lapis baja perak terbang dan berbisik kepada Luo Teng, Tuanku, binatang kilin tampan ini menjalankan misi rahasia dengan Tuan Songli beberapa bulan yang lalu. Misi rahasia. Luo Teng menyipitkan matanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Misi rahasia apa? Haha, Tuan, Anda mempersulit saya. Misi rahasia apa? Bagaimana saya berhak mengetahuinya? Namun, ku dengar para petinggi tidak puas dengan misi yang dilakukan Tuan Songli. Dia bahkan dihukum karenanya. Kata penjaga suci lapis baja perak secara misterius. Oh. Setelah mendengar ini, Luo Teng semakin terkejut. Bahkan Songli belum menyelesaikan tugas itu. Ini benar-benar tidak terduga baginya. Luo Teng tahu betul betapa kuatnya Songli. Bahkan jika dia gagal, terlihat bahwa misinya bukanlah masalah kecil. Tuan, pengawal suci lapis baja perak melanjutkan, Binatang kilin ini memiliki kemampuan sensorik yang sangat tajam dan kuat. Ia tidak akan pernah melupakan aura yang diingatnya. Saya kira salah satu orang yang masuk sekarang adalah yang paling kemungkinan besar terkait dengan misi yang dilakukan Tuan Songli terakhir kali. Luo Teng tidak bisa menahan diri untuk berpikir keras setelah mendengarkan kata-kata pihak lain. Dia melihat ke arah binatang kilin yang masih melayang di bawah pintu emas raksasa, dan banyak emosi rumit muncul di antara alisnya. Penjaga lapis baja perak itu melanjutkan, Tuan, meskipun kami tidak tahu misi rahasia apa yang sedang dilakukan Tuan Songli, saya yakin itu adalah sesuatu yang penting. Jika binatang kilin tampan itu benar-benar mengingat aura orang itu, kami dapat mengikutinya. Itu dan temukan orang itu. Ketika saatnya tiba, itu akan menjadi pahala yang besar. Mereka berdiskusi dengan suara pelan. Tim dari sekte dan keluarga besar di area di bawah menjadi tidak sabar, namun meski begitu, tidak ada yang berani melangkah maju untuk mengganggu mereka. Setelah berpikir beberapa lama, Luo Teng menggelengkan kepalanya. Singkirkan pikiranmu. Pak, lakukan saja tugasmu dengan baik. Karena ini adalah misi yang sangat rahasia, para petinggi tidak akan membiarkan kami terlibat. Terlebih lagi, ini hanya tebakanmu. Bagaimana jika kamu salah? Saya tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Wajah penjaga lapis baja perak itu menjadi pucat. Dia membungkuk dan berkata, Tuan, saya salah. Saya terlalu banyak bicara. Aku akan berpura-pura kamu tidak mengatakan apa-apa. Iya, terima kasih, Tuan. Kemudian, penjaga lapis baja perak itu buru-buru kembali ke area di mana dia berada sebelumnya. Mata Luo Teng menyipit. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat binatang kilin yang telah melebarkan sayapnya dan pergi. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Dia tahu betul bahwa dia harus berhati-hati tidak peduli apa yang dia lakukan di klan cahaya ilahi. Aku sungguh penasaran. Bahkan seorang ahli seperti Song Li gagal menjalankan misi. Fiuh! Luo Teng menghela nafas lega dan berhenti memikirkan hal lain. Dia melihat kerumunan di bawah dan berkata, Selanjutnya, berdengung. Dunia berputar dan ruang angkasa bergeser. Sekelompok orang dari Gunung Kunliu merasa seperti telah melewati terowongan waktu yang panjang. Cahaya kemasan tak berujung bersinar di sekitar mereka. Perasaan ini sangat mirip dengan saat mereka menggunakan susunan teleportasi. Hua! Setelah waktu yang tidak diketahui, cahaya kemasan bersinar di depan semua orang. Segera, kaki mereka menyentuh tanah, dan tubuh mereka mendarat dengan kokoh di tanah. Yang terjadi selanjutnya adalah lingkungan yang benar-benar baru dan menyegarkan. Gunung dan sungai di depannya tampak megah dan subur dengan tumbuh-tumbuhan. Parit alami yang membentang dari timur ke barat muncul di hadapan mereka. Tebingnya tampak seperti dipotong pisau dan air terjunnya tampak seperti bima sakti. Langit tinggi dan bumi luas. Batuan gunung terjal tampak seperti karya para dewa. Saat ini, semua orang dari Gunung Kunliu sedang berada di puncak gunung yang mengjulang tinggi. Mereka melihat ke bawah kepegunungan dan menyaksikan tanda-tanda keberuntungan langit dan bumi. Apakah ini alam surga kehancuran kuno? Mengapa ini sedikit berbeda dari yang saya bayangkan? Apa bedanya? Saya tidak tahu. Saya memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Mendengar keributan para murid di belakangnya, Master Istana Pembante Iblis Wenliang mengerutkan kening dan berkata, ini hanya sudut dari alam surga kehancuran kuno. Ada bahaya di mana-mana. Jangan ceroboh. Setelah dimarahi oleh Wenliang, semua orang terbangun. Selama ribuan tahun terakhir, domain surga sunyi kuno tidak pernah dikenal sebagai tempat yang baik. Meskipun tampak seperti tempat yang damai dan terpencil, ada sesuatu yang aneh dengan tampilannya yang damai. Penguasa Istana Abadi Terbang, Chi Hanyu, mengungkapkan ekspresi serius. Dia berbalik dan berkata, Namong Hao, Leng Lingyan, dan Zen, Chu Hen. Kalian berempat, pergi dan selidiki situasi di sekitarnya. Saat dia berbicara, Chi Hanyu memilih empat murid terkuat dari Gunung Kunliu. Bisa dibayangkan betapa seriusnya dia terhadap alam surga kehancuran kuno. Iya. Mereka berempat menjawab serempak. Hal utama adalah menyelidiki medannya. Begitu Anda menemukan bahaya, segera mundur. Chi Hanyu menambahkan. Murid mengerti. Segera, Namong Ju dan Leng Lingyan pergi lebih dulu. Keduanya masing-masing menuju ke timur dan barat. Hati-hati. Kalian berdua, Hua Sui cemberut dan mengingatkan mereka dengan penuh perhatian. Jangan khawatir. Aku pandai melarikan diri. San Zen bercanda. Chu Hanyu tersenyum. Dia bertukar pandang dengan Mu Feng, Qi Zhang, Hao Zi dan yang lainnya lalu mengangguk. Setelah itu, sosoknya bergerak dan dia serta dan Zen masing-masing memilih arah dan melayang ke langit. Sedangkan yang lainnya, mereka tetap di tempatnya dan menunggu. Tempat ini sungguh sangat sepi. Mu Feng melirik pegunungan yang rusak saat dia berbicara dengan nada yang dalam, saya percaya bahwa tidak akan lama lagi domen surga sunyi kuno berubah menjadi medan perang. Beberapa orang mengatakan bahwa alam surga kehancuran kuno adalah tanah terberkati yang diciptakan oleh Nenek Moyang dan dihadiahkan kepada generasi selanjutnya. Beberapa orang mengatakan bahwa alam surga kehancuran kuno adalah sisa-sisa pertempuran kacau ribuan tahun yang lalu. 755. Gunung, sungai, dan hutan yang megah itu seperti gunung purba yang telah ada selama ribuan tahun. Menurut perintah Chi Hanyu, Namong Bi, Leng Lingyan, San Zen, dan Chu Hen, empat murid terkuat gunung Kun Liu adalah orang pertama yang menjelajahi jalan tersebut. Saat ini, Chu Hen telah tiba di daerah sekitar 200 mil jauhnya. Di depannya banyak terdapat tebing terjal yang menembus awan. Kabut tipis melayang di antara langit dan bumi. Lingkungan sekitar indah dan energi spiritual melimpah. Harus diakui bahwa dibandingkan dengan dunia luar, wilayah surga sunyi kuno bagaikan surga bagi budidaya. Kelimpahan energi spiritual di sini jauh melebihi yang ada di Provinsi Timur Kemenangan. Bahkan jika seseorang tinggal di sini dan tidak melakukan apapun, hanya bernapas dan menyerap energi spiritual dari langit dan bumi untuk berkultifasi, kecepatan kultifasinya akan beberapa kali lebih cepat daripada dunia luar. Tidak mengherankan jika semua orang berjuang keras untuk memasuki domen surga sunyi kuno. Tentu saja, Chu Hen juga memahami bahwa ini hanyalah puncak gunung es dari persona domen surga sunyi kuno. Bahkan berisi kekuatan untuk membuat tubuh suan mencapai tingkat tubuh suci. Aduh! Tiba-tiba, mata Chu Hen menyipit saat dia menangkap sedikit aura yang tidak jelas. Ada seseorang. Chu Hen tidak bisa membantu tetapi memperlambat langkahnya. Kemudian, dia menggerakkan tubuhnya dan mendarat di sisi puncak gunung. Kedepan, yang muncul di hadapannya adalah ngarai yang luas dan dalam. Di tengah kolam terdapat gundukan tanah. Di atas gundukan tanah tersebut banyak terdapat tumbuh-tumbuhan dan terdapat sedikit bunga dan tumbuhan berwarna-warni. Airnya yang jernih berwarna biru, dan bunga serta tanamannya indah. Gunung-gunung di kedua sisi kolam yang dalam begitu curam sehingga tampak seperti diukir oleh dewa dengan kapak raksasa. Sekilas tempat ini indah dan harmonis. Namun, saat Chu Hen melihat pemandangan indah di depannya, dia sedikit mengernyit. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa ini bukan tempat yang baik. Itu sangat sederhana. Di air kolam yang jernih ini, tidak ada satupun makhluk bawah air yang terlihat. Tidak hanya itu, bahkan tidak ada jejak binatang buas biasa dalam radius hampir 50 km, apalagi beberapa binatang iblis berukuran besar. Kemudian, beberapa sosok yang gesit dan ganas terbang keluar dari sisi puncak gunung lainnya. Total ada empat orang. Dari pakaian mereka, terlihat bahwa mereka bukanlah murid sekte. Kebanyakan dari mereka adalah Horizon Ronin atau Bounty Hunters. Aura manusia yang dirasakan Chu Hen sebelumnya berasal dari mereka. Kultivasi orang-orang ini tidak lemah, mereka semua telah mencapai tingkat alam dunia yang mendalam, pikir Chu Hen dalam hati. Dia segera menahan auranya dan bersembunyi di kegelapan untuk mengamati. Mereka berempat tidak berhenti sama sekali dan langsung terbang menuju kolam di depan mereka. Hei hei, aku tidak menyangka akan menemukan begitu banyak rumput kebangkitan setelah memasuki tempat ini. Keberuntunganku sungguh lumayan. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya dengan mata segitiga. Senyuman dinginnya menunjukkan sedikit rasa puas diri. Sebatang rumput kebangkitan bernilai 100 juta batu kristal asal bermutu tinggi di pasaran. Setidaknya ada beberapa ribu batang rumput kebangkitan di sini. Dengan ini, kita tidak perlu khawatir selama sisa hidup kita. Hei hei, pria lainnya, yang bertubuh pendek namun memancarkan aura dingin, tersenyum penuh arti. Rumput kebangkitan. Choo Hen mengangkat alisnya dan menoleh. Di antara bunga dan tanaman aneh yang tumbuh di lereng kolam, ada bunga berwarna merah tua yang paling menarik perhatian. Daun bunga ini sangat aneh. Itu seperti telapak tangan manusia. Saat kelima jarinya direntangkan, rasanya seperti tangan manusia yang melambai. Sungguh luar biasa dan sedikit aneh. Choo Hen memiliki pemahaman tentang apa yang disebut rumput kebangkitan. Itu adalah sejenis harta karun yang memiliki efek penyembuhan yang sangat besar. Karena harganya yang mahal, satu tangkainya bernilai hampir seratus juta. Hanya mereka yang berasal dari sekte besar dan keluarga yang mampu membelinya. Saat ini, mereka berempat telah mencapai area di atas kolam dalam ngarai. Pria dengan mata segitiga yang berbicara pertama kali berteriak dengan dingin, daerah ini sangat sepi, kemungkinan besar ada beberapa binatang jahat yang bersembunyi di sini. Kaka kedua dan aku akan pergi dan memetik rumput kebangkitan. Kaka ketiga, kaka keempat, kalian berdua bertindak sesuai dengan situasi ini dan lindungi kami kapan saja. Dipahami. Kedua pria di belakangnya menjawab serempak. Mereka yang bisa mendapatkan token kuning mistik langit dan bumi dan memasuki domen surga sunyi kuno dengan kemampuan mereka sendiri bukanlah orang biasa. Mereka berempat sangat berhati-hati. Pria bermata segitiga dan pria pendek saling berpandangan. Kemudian, sosok mereka melintas menuju bukit kecil di tengah kolam. Dua pria lainnya juga mengeluarkan senjata dan rantai besi, siap melindungi mereka berdua kapan saja. Pindah. Melihat rumput kebangkitan di tanah, mereka berempat tampak seperti sedang melihat tumpukan emas. Nilainya ratusan miliar batu kristal bermutu tinggi. Bagi siapapun, itu adalah kekayaan yang sangat besar. Namun, saat mereka berdua hendak memetik batang pertama rumput kebangkitan, permukaan air yang tenang tiba-tiba beriak. Kemudian, dengan suara yang memekakkan telinga, air naik hingga ketinggian 100 meter. Aura yang sangat kuat melonjak seperti banjir dan segera menyelimuti area tersebut. Oh tidak. Wajah keempat orang itu berubah drastis. Sebelum yang lain sempat bereaksi, lebih dari selusin tentakel yang sangat besar langsung terbang keluar seperti naga banjir dari laut, dan langsung menjerat pria bermata segitiga dan pria muram di dalamnya. Apa? Mereka berempat kembali terkejut. Tentakel besar itu seperti tangan dewa laut dari laut dalam. Setiap tentakel memiliki panjang lebih dari 100 meter, dan tentakel berwarna merah tua ditutupi dengan cangkir hisap besar. Keduanya langsung tak bisa bergerak, seolah terjerat ular piton raksasa. Kakak ketiga, kakak keempat, cepat potong ini. Keduanya berteriak panik. Detik berikutnya, mereka berdua yang bertugas melindungi dan menyelamatkan telah mengangkat senjata di tangan mereka, dan aura asal sejati di tubuh mereka meledak tanpa syarat. Makhluk jahat, jangan sombong. Kakak ketiga yang kekar memegang pedang emas sepanjang 2 meter di tangannya. Sumber sejati yang tak ada habisnya berkumpul di bilahnya, dan itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dia mengangkat pedangnya dengan kedua tangannya, dan dengan kekuatan yang bisa membelah gunung, dia menebas tentakel yang melingkari pria bermata segitiga itu. Serangan habis-habisan dari seorang ahli di alam dunia yang mendalam sudah cukup untuk membelah gunung. Tebasan ini penuh energi. Boom! Tebasan yang sangat mematikan itu ditebas dengan kejam, dan kekuatan yang mengamuk dilepaskan ke tentakelnya. Suara gemuruh meledak di langit, dan gelombang udara yang kacau pecah seperti hujan cahaya. Sesuatu yang mengejutkan semua orang terjadi. Tebasan lawan sepertinya mengenai pilar tembaga, dan bahkan tidak bisa mematahkan kulit dan daging tentakelnya. Apa? Mata kakak ketiga terbuka lebar, dan wajahnya pucat. Bagaimana ini mungkin? Suara mendesing. Tanpa menunggu dia bereaksi, tentakel lainnya langsung terayun, dan dengan momentum hembusan angin yang cepat, ia menyeret serangkaian bayangan di udara. Bang! Dengan suara ledakan, pihak lain dihancurkan oleh tentakelnya, dan langsung meledak menjadi awan kabut darah. Kakak ketiga. Orang-orang yang tersisa terkejut dan marah, tetapi lebih dari itu, mereka diliputi ketakutan yang tak ada habisnya. Maaf, kakak, kakak kedua. Kakak keempat sangat ketakutan sehingga dia tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Dia berbalik dan melarikan diri, sepenuhnya diliputi rasa takut. Namun, saat dia berbalik, di detik berikutnya, sebuah tentakel terbang langsung melilitnya. Pihak lain seperti kelinci yang diserang ular piton raksasa, tidak bisa bergerak, dan ditekan dengan kuat. Ah! Tolong! Tidak! Menabrak! Di tengah jeritan darah yang dipenuhi ketakutan, ketiga pria itu diseret ke dalam kolam yang dalam oleh tentakel yang menakutkan. Air memercik kemana-mana, dan darah merah perlahan-lahan diencerkan oleh riak biru. Dalam sekejap mata, kolam menjadi sunyi kembali. Monster air yang menakutkan. Chu Hen, yang bersembunyi di kegelapan, menyaksikan pemandangan yang terjadi di depannya, dan punggungnya terasa sedikit dingin. Hanya dalam sekejap mata, empat ahli di alam dunia yang mendalam meninggal di sini. Mereka bahkan tidak bisa melihat penampakan penuh dari binatang iblis bawah air. Tapi dengan tentakel besar itu, dia bisa membayangkan bahwa pihak lain pastilah raksasa yang menakutkan. Dia tidak mampu memprovokasinya. Tanpa ragu-ragu, Chu Hen menggelengkan kepalanya, lalu sosoknya bergerak, dan dia berbalik untuk kembali ke arah datangnya, siap untuk melapor kembali. Sesaat kemudian, Chu Hen kembali ke kediaman sementara masyarakat di Gunung Kunliu. Hampir di saat yang bersamaan, Namong Ju, Leng Lingyan, dan San Sen juga tiba. Kalian semua kembali. Apa kamu baik-baik saja? Apakah anda menemui bahaya? Huaxue, Hao Zi, dan Mu Feng bertanya. Chu Hen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Setelah itu, mereka berempat melihat ke arah Chi Hanyu dan Wen Liang, dua kepala balai, dan menjawab secara bergantian. Seratus mil ke utara adalah gurun yang sunyi. Saya berjalan seratus mil di gurun, tapi saya tidak melihat ujungnya. Ada banyak binatang iblis bawah tanah di gurun. San Zen yang pertama berbicara. Chi Hanyu mengangguk sedikit, lalu menatap Leng Lingyan. Yang terakhir mengangkat matanya yang indah, dan bibir merahnya terbuka sedikit, berkata, ada banyak lembah berbatu di timur, dan banyak binatang iblis gua tinggal di sana. Sederhana dan jelas. Kemudian, Chu Hen berhenti sejenak, lalu berkata, ada hutan dan pegunungan yang luas di selatan, dan ada kolam yang dalam dua ratus mil jauhnya. Ada binatang iblis yang bersembunyi di kolam itu, dan mereka sangat kuat. Empat ahli realem dunia mendalam terbunuh dalam sekejap. Oh. Begitu dia mengatakan itu, semua orang sedikit terkejut. Binatang iblis macam apa? Chi Hanyu bertanya. Chu Hen menggelengkan kepalanya, saya tidak melihat tampilan penuhnya, saya hanya melihat banyak tentakel besar. Tentakel. Chi Hanyu dan Wen Liang saling berpandangan. Yang terakhir tidak terlalu memikirkannya. Itu hanyalah binatang iblis, tidak ada yang perlu dikejutkan. Sebelum Chu Hen menyelesaikan kalimatnya, Wen Liang menoleh untuk melihat ke arah Namong Kian. Yang terakhir melirik Chu Hen dari sudut matanya, lalu mengangkat kepalanya dan menjawab. Saya menemukan sebuah kota kuno 300 mil ke barat. Kota tua. Mata semua orang berbinar. 756. Di jalan kuno kota terpencil, akar pohon beringin sangat dalam. Sebuah kota kuno yang luas dan datar muncul di depan mata rombongan dari Gunung Kunliu. Seolah-olah telah diterpa angin dan hujan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kota kuno itu memancarkan aura yang sangat sunyi. Banyak tempat telah terkikis seiring berjalannya waktu. Tembok kota yang mengjulang tinggi berdiri di depan mereka, dan sulit untuk melihat kata-kata di dinding. Aura kuno dan sunyi melonjak dari gerbang kota yang luas, memberikan perasaan bahwa sudah lama tidak ada orang yang berada di sini. Sebelumnya, setelah Chu Hen, Namong Ju, dan dua orang lainnya menyelidiki lingkungan sekitar, dua kepala ola dan beberapa tetua berdiskusi dan memutuskan untuk menuju ke arah kota kuno yang ditemukan Namong Ju. Hall Master, haruskah kita mengirim beberapa murid untuk menyelidikinya terlebih dahulu? Seorang tetua parubaya bertanya dengan suara yang dalam. Tidak perlu. Wen Liang sedikit mengangkat tangannya. Masuk saja langsung. Sebagai salah satu penguasa ola gunung Kun Liu, Wen Liang memiliki keyakinan dan kekuatan yang mutlak. Bahkan jika ada bahaya di kota kuno, dia akan mampu menanggungnya. Namun, Master Flying Immortal Hall, Chi Hanyu, berkata dengan acuh-ta'acuh, lebih baik mengirim beberapa murid untuk menyelidikinya terlebih dahulu. Kita sudah membuang banyak waktu. Meskipun ini adalah wilayah surga sunyi kuno, kita tidak perlu terlalu terkekang. Dengan kita berdua di sini, kita bisa masuk tanpa khawatir. Nada bicara Wen Liang agak keras. Ini juga terkait dengan seni bela diri yang dia kembangkan, teknik pembantaian setan besar. Setiap sudut tubuhnya memancarkan aura yang kuat dan mendominasi. Chi Hanyu tidak mau berdebat dengannya, jadi dia tidak memaksa lebih jauh. Segera setelah itu, di bawah pimpinan dua Master Aula, rombongan dari Gunung Kunliu langsung melangkah melewati gerbang kota kuno dan dengan anggun berjalan menuju kota. Meski kotanya kuno, namun bangunannya masih relatif terawat dengan baik. Banyak gedung tinggi berdiri di kedua sisi jalan lebar, dan rumput liar yang menutupi tanah sepertinya menandakan kehancuran tempat ini. Di bawah kehancuran istana Batu Giok, kejayaan dan kemakmuran masa lalu tergambar. Kota kuno itu masih sangat sepi. Tidak ada sedikitpun gemerisik rumput yang tertiup angin. Semua orang hanya bisa mendengar suara langkah kaki kelompok itu. Di bawah suasana yang begitu hati-hati, semua orang mau tidak mau merasa sedikit tertahan. Aneh sekali, Rat sedikit mengernyit, dan sepasang mata kecilnya dipenuhi kebingungan. Apa? Cuhen bertanya dengan suara rendah. Di tempat yang kosong dan terpencil, aku bahkan tidak bisa melihat seekor tikus pun. Orang-orang di sekitarnya sedikit terkejut. Mu Feng melirik ke samping dan berkata dengan santai, mereka semua mati kelaparan. Lelucon yang luar biasa. Hao Zi memutar matanya ke arahnya dengan sedikit ketidakpuasan. Menurutnya, semua hewan pengerat memiliki vitalitas yang sangat kuat. Beberapa serangga beracun, ular, semut, dan sejenisnya semuanya bisa menjadi makanan hewan pengerat. Di gurun seperti ini, tidak mungkin ada manusia, tapi pasti ada hewan pengerat. Mungkin tidak ada tikus di wilayah surga sunyi kuno. Kata Hua Sui. Beberapa dari mereka terkejut sekali lagi. Cuhen menjawab dengan cara yang agak lucu, masuk akal. Kakak tikus, kamu harus membiarkan Xiao Jin berpatroli. Oke. Hao Zi menganggup dan mengangkat tangan kanannya. Kemudian, seorang lelaki kecil sebesar kepalan tangan anak kecil berlari keluar dari lengan bajunya dan berbaring di telapak tangannya. Hewan pengerat emas yang lucu, mata Hua Sui berbinar, dan tanpa sadar dia mengulurkan tangan untuk menyentuh kepala kecilnya yang berbulu. Apakah ini hewan peliharaanmu? Pinjamkan padaku untuk dimainkan selama dua hari. Hao Zi tersenyum dan berkata kepada hewan pengerat emas, Xiao Jin, pergi dan lihat apakah ada hewan pengerat sepertimu di dekat sini. Tikus mengeluarkan suara, jijik, yang lembut seperti nyamuk. Kemudian, ia melompat dan berubah menjadi seberkas cahaya, dengan cepat menghilang di sudut jalan. Kelompok itu terus maju. Tak lama kemudian, rombongan dari gunung Kunliu sampai di tengah gurun. Di depan mereka ada alun-alun pusat kuno. Ada gunung buatan, platform, taman, pavilion, dan bangunan lain di alun-alun. Yang berbeda dari dunia luar adalah bangunan-bangunan ini sangat megah. Ditambah dengan istana megah di dekatnya, membuat tempat ini semakin menonjol. Apa itu? Tiba-tiba, seorang murid muda tanpa sadar berseru. Semua orang sedikit terkejut dan melihat ke arah yang dia tunjuk. Mereka melihat bola aneh di atas gunung buatan. Setelah diperiksa lebih dekat, bolanya tidak terlalu teratur. Tampak seperti kuncup bunga yang belum mekar. Lingkaran putih samar mengalir di sekitarnya seperti lapisan kain kasa tipis. Melihat bola kuncup bunga yang berdiameter sekitar setengah meter, wajah semua orang menunjukkan sedikit kebingungan. Jelas, tidak ada satupun dari mereka yang tahu apa itu. Benda apa itu? Sepertinya ada fluktuasi energi yang cukup kuat. Wilayah surga sunyi kuno memang merupakan tanah yang diberkati. Ada begitu banyak harta langka yang tumbuh di sini. Mungkinkah itu bunga roh surgawi? Suara tidak yakin datang dari kerumunan. Oh, bunga roh surgawi. Mendengar tiga kata tersebut, hati masyarakat Gunung Kunliu berbinar. Bunga roh surgawi adalah bunga roh langit dan bumi yang sangat langka. Itu dipelihara oleh esensi bumi dan tumbuh secara bertahap. Saat mekar, tingginya bisa mencapai ratusan meter. Ini memiliki efek yang sangat kuat dalam mengumpulkan energi spiritual. Jika ditransplantasikan ke Gunung Kunliu, kepadatan ki roh langit dan bumi di seluruh sekte akan meningkat pesat. Itu akan menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Dilihat dari penampilannya, itu memang terlihat seperti bunga roh surgawi. Kami kaya, tidak lebih dari lima sekte di negara bagian timur kemenangan yang memiliki bunga roh surgawi. Kami benar-benar harus berterima kasih kepada Senior Namong karena telah menemukan kota kuno ini. Senior Namong telah melakukan pekerjaan dengan baik. Kerumunan berdiskusi dengan lembut dan mengalihkan pandangan mereka ke arah dua kepala istana. Wajah Namong Ho juga sedikit menunjukkan senyuman sedikit bangga. Wen Liang sedikit mengangkat tangannya dan seorang tetua di belakangnya mengerti. Kemudian, dia memerintahkan seorang murid muda untuk maju dan memeriksanya. Tubuh murid itu bergerak dan dia melompat seperti seekor cita, mendarat dengan mantap di gunung buatan yang tingginya puluhan meter. Dia dengan hati-hati mendekati bola dan mengamatinya dari jarak dekat. Kemudian, dia perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya yang terbungkus energi asal sejati dan dengan lembut meletakkannya di kuncup bunga. Berdengung. Riak samar muncul di udara dan beberapa gumpalan energi murni mengalir ke tubuh muridnya. Mata murid muda itu berbinar. Sungguh energi spiritual yang murni. Tuan Istana, energinya sangat murni. Tidak diragukan lagi, itu adalah bunga roh surgawi. Saat hal ini dikatakan, penonton sangat gembira. Murid muda itu juga dengan sangat lembut dan hati-hati mengeluarkan bunga roh surgawi beserta batu di bawahnya. Dia memegang bunga roh surgawi di telapak tangannya seolah-olah dia telah memperoleh harta berharga dan terbang ke tanah. Mencicit. Pada saat ini, tikus pemakan emas yang dikirimkan Hauzi, emas kecil, juga telah kembali. Ia dengan ringan melompat ke telapak tangan Hauzi dan mengeluarkan suara mencicit pelan dan mendesak. Ketika dia mendengar penjelasan, Little Gold, ekspresi Hauzi tiba-tiba berubah. Dia buru-buru memelototi murid muda yang sedang berjalan dengan bunga roh surgawi dan berteriak keras, buang benda itu. Membuangnya. Apa? Suara gemuruh meledak di telinga semua orang seperti guntur. Bahkan ekspresi kedua kepala istana tiba-tiba berubah. Detik berikutnya, bunga roh surgawi tiba-tiba melonjak dengan fluktuasi energi yang dahsyat yang mirip dengan magma di perut gunung berapi. Fluktuasi yang hebat ini sebanding dengan arus bawah di laut dalam. Aura yang kuat menyebabkan kuncup bunga yang indah itu mengembang dengan cepat, dan dalam sekejap, lebarnya menjadi beberapa meter. Murid muda itu menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru membuang bunga roh surgawi di tangannya. Tapi di saat yang sama, kuncup bunga langsung mekar dengan sinar merah menyelaukan yang tak terhitung jumlahnya. Bang! Dengan ledakan yang memekakan telinga, kuncup bunga yang berputar dan begelombang tiba-tiba meledak, dan ribuan berkas cahaya serta bayangan yang mengalir beterbangan sembarangan. Ah! 757! Bang! Gelombang kejut yang sangat dahsyat menyebabkan seluruh alun-alun pusat kota Desolate bergetar. Kerusuhan energi yang dahsyat itu seperti gunung berapi yang meletus dalam sekejap. Bersamaan dengan pancaran cahaya merah yang tak ada habisnya, seberkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari kuncup bunga yang meledak. Murid muda gunung Kunliu itu tertangkap basah. Tanpa persiapan apapun, dia langsung dihancurkan oleh seberkas cahaya yang pekat. Hanya dalam sekejap, peristiwa berdarah terjadi di gunung Kunliu. Mundur! Penguasa istana langit terbang, Chi Hanyu, berteriak dengan dingin. Para murid gunung Kunliu mundur satu demi satu dan mengambil posisi bertahan. Dengeng dengungan! Gemuruh! Suaranya menggemparkan dan langsung menyelimuti semua orang di gunung Kunliu. Ketika semua orang memusatkan perhatian mereka dan melihat apa yang terjadi, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan mereka dengan rat. Wajah mereka langsung dipenuhi dengan kesuraman yang kental dan kemarahan yang mengerikan. Garis-garis cahaya yang membunuh murid muda itu sebenarnya adalah serangga beracun berwarna coklat kemerahan. Serangga beracun ini tidak terlalu besar dan terlihat seperti kepik. Namun, penduduk gunung Kunliu tahu betul bahwa ini jelas bukan kepik biasa. Mereka adalah kepik racun pemburu darah, dengan kekuatan ofensif yang sangat kuat. Hanya ada satu tempat di negara bagian kemenangan timur yang memiliki jenis serangga beracun ini. Tempat ini adalah musuh bebuyutan gunung Kunliu, sekte pemurnian darah. Dengeng dengungan. Kepik racun pemburu darah yang memenuhi langit seperti badai pasir yang tersapu angin kencang. Mereka mengepung masyarakat gunung Kunliu di Alun-Alun Pusat. Aura bahaya yang kental mengalir dari segala arah seperti arus deras. Namun, hal yang lebih mengerikan terjadi lagi. Bersamaan dengan suara gemerisik, tanah di sekitar Alun-Alun dengan cepat menonjol satu per satu. Setelah itu, serangga beracun yang padat sekali lagi keluar dari tanah. Dengeng dengungan. Tidak hanya itu, langit di luar kota juga dipenuhi segerombolan lebah beracun yang megah. Pasukan serangga beracun yang hitam dan padat itu seperti amukan tsunami yang membumbung ke langit. Dengan momentum kembali, mereka menerkam masyarakat gunung Kunliu dari segala arah. Ledakan. Pada saat yang sama, angin kencang bertiup antara langit dan bumi. Aura kuat yang sekuat gunung sekali lagi menekan ke arah ini. Hahaha, Wenliang, Chi Hanyu, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Kekuatan batin sejati yang melonjak menyatu menjadi angin kencang yang melonjak ke depan. Kemudian, sosok berpakaian hitam dengan aura menakjubkan muncul di kehampaan. Murid Wenliang dan Chi Hanyu sedikit menyusut ketika mereka melihat orang yang datang. Mata sang pembentuk menjadi dingin saat dia mengepalkan tangannya. Aura merah yang mendominasi muncul dari tubuhnya. Tenggorokan Wenliang terangkat saat dia dengan dingin melontarkan dua kata. Kamu berbohong. Hou Lai adalah salah satu orang terkuat di Aula Pemurnian Darah. Ketika mereka melihat siapa orang itu, wajah orang-orang dari Gunung Kunliu menjadi dingin. Benar saja, mereka berasal dari Aula Pemurnian Darah. Musuh pasti akan bertemu di jalan sempit. Dia baru tiba di domen surga sunyi kuno kurang dari sehari, dan dia sudah bertemu musuh. Ini benar-benar tidak terduga. Hai, pria parubaya bernama Hou Lai tersenyum bangga, saya merasa sangat terhormat untuk memberitahu semua orang bahwa hari ini adalah hari pertama Gunung Kunliu tiba, dan seluruh pasukan akan dimusnahkan di sini. Hah, Wenliang mencibir dan berteriak dengan sedikit jijik, kamu. Dan saya. Begitu dia selesai berbicara, badai petir tiba-tiba muncul di sisi lain langit, meledak di telinga semua orang. Gelombang udara sangat mengerikan, dan ruangan bergetar. Sosok lain yang auranya tidak lebih lemah dari Hou Lai terbang lagi. Orang ini memiliki rambut biru tua, dan kulitnya pucat tanpa warna darah. Bibirnya juga berwarna biru tua, seolah-olah diolesi racun, memberikan perasaan yang sangat berbahaya. Liao Chi Siu. Wenliang berteriak dengan suara yang dalam, dan wajahnya berubah muram. Suosh, suosh, suosh. Setelah itu, beberapa sosok ganas dan dingin muncul dari segala arah. Melihat para ahli dari Balai Pemurnian Darah yang muncul di sekitar mereka, orang-orang dari Gunung Kunliu merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan jatuh ke dalam perangkap aulah pemurnian darah pada hari pertama mereka tiba di domen surga sunyi kuno. Dengan dua ahli, Houlai dan Liao Chi Siu, bahkan Wenliang dan Chi Hanyu mungkin tidak dapat melakukannya. Mendapatkan terlalu banyak keuntungan. Hal yang paling menyusahkan adalah banyaknya serangga, ular, dan semut berbisa yang tak terhitung jumlahnya di depan mereka. Begitu pecah perang, masyarakat Gunung Kunliu pasti akan menderita kerugian besar. Apakah kamu akan menyerah tanpa perlawanan? Atau apakah Anda akan bertarung seperti binatang yang terpojok? Bibir biru tua Liao Chi Siu melengkung, dan senyuman aneh muncul di wajahnya. Wajah Wenliang menunjukkan ekspresi jijik, melihat wajahmu membuatku muak. Menyerah tanpa perlawanan, Anda hanyalah sekelompok orang tidak berguna yang hanya tahu cara menggunakan metode yang tidak lasim. Apakah menurut Anda tidak ada seorang pun di Gunung Kunliu? Huff, kamu hanya menggunakan lidahmu. Mata Houlai menjadi gelap, dan kemudian aura kuat keluar dari tubuhnya. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Hari ini, aku akan membiarkan kalian berdua menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana orang-orang dari Gunung Kunliu mati di sini. Menyerang. Membunuh. Tanpa kata-kata yang berlebihan, perintah Houlai. Langit dipenuhi tawon beracun yang haus darah, dan serangga berbisa lainnya, ular, dan semut, dan mereka langsung melancarkan serangan sengit terhadap orang-orang dari Gunung Kunliu. Puluhan ribu serangga berbisa mulai menyerang dan membunuh seperti pasukan yang hebat, menunjukkan kekuatan untuk merenggut nyawa. Bagaimanapun, orang-orang yang dipilih oleh Gunung Kunliu kali ini semuanya adalah murid elit, dan mereka semua ahli di dunia luar. Mereka panik tapi tidak berantakan. Segera, mereka mengeluarkan kekuatan batin sejati yang kuat dan menampilkan segala jenis keterampilan yang menakjubkan. Semut ini ingin menelan Gunung Kunliu kita. Bermimpilah. Bunuh serangga bau ini. Ledakan. Bang. Di bawah pengaruh dan kehancuran kekuatan dahsyat tersebut, serangga berbisa, ular, dan semut dibunuh dan dihancurkan berkeping-keping. Meskipun serangga berbisa yang dibesarkan di Aula Pemurnian Darah memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat, mereka tidak terkalahkan di depan para master elit yang sebenarnya. Namun, tujuan awal dari Balai Pemurnian Darah bukanlah untuk menelan orang-orang dari Gunung Kunliu dengan serangga berbisa tersebut. Detik berikutnya, ketika tawon beracun yang haus darah dan tawon beracun yang haus darah melancarkan serangan pertama, para master dan murid dari Aula Pemurnian Darah di area belakang juga bangkit bersama. Mereka terbang seperti anak panah yang tajam, memberikan momentum yang luar biasa ke dalam pembunuhan. Ledakan Dalam sekejap, pertempuran antara Aula Pemurnian Darah dan Gunung Kunliu terjadi dalam sekejap. Namongku, Leng Lingyan, Sanzen, Mu Feng, Qi Zhang, Chu Hen, dan yang lainnya semuanya bergabung dalam pertempuran. Dalam sekejap, langit dipenuhi kilatan pedang dan bayangan pedang. Segala jenis seni bela diri yang kuat dan teknik rahasia memancarkan cahaya yang menyilaukan dan rune spiritual dengan berbagai warna. Riak gelombang kejut yang dahsyat menyapu ke segala arah, menyebabkan bangunan-bangunan runtuh satu demi satu. Sialan, kupikir aku bisa mendapatkan keuntungan dengan mengikuti sekte besar, tapi aku tidak menyangka akan menjadi petarung begitu aku tiba. Mu Feng mengutup dengan suara rendah. Kemudian, dia menggerakkan telapak tangannya, dan pedang setan pagoda muncul di tangannya. Energi pedang biru yang menakjubkan membentuk pusaran air seperti tornado di sekelilingnya, dan semua tawan beracun haus darah yang datang dalam jarak 100 meter darinya langsung hancur berkeping-keping. Kizang, pemimpin sekte dari sekte Seribu Bangau, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Namun, sebelum dia datang, dia sudah siap mental sepenuhnya karena apapun bisa terjadi di sini. Bahkan jika dia mati di sini, dia hanya bisa menerima nasibnya. Bagaimanapun, itu adalah pilihannya sendiri. Hao Xi, Hao Xi, cepat panggil pasukan tikus tampan, kalian. Hua Sui berteriak sambil menghindari serangga beracun yang terbang. Hao Xi terdiam, ini adalah wilayah surga kehancuran kuno. Berhentilah bermimpi. Hati-hati, jangan bercanda, Chu Hen mengingatkan dengan suara yang dalam dan memanggil sabit kematian yang tajam. Tepian yang dingin dan tajam dengan cepat memanen serangga dan nyawa musuh. Hua Sui merasa sedikit bersalah. Dia tidak bercanda, dia mengira pasukan musang akan mengikuti Hao Xi kemanapun dia pergi. Dalam pertarungan terakhir dengan Blood Raffining Hall, pasukan musang Hao Xi bisa dikatakan tak terkalahkan. Chu Hen tidak punya waktu untuk memperhatikan Hua Sui. Saat dia bertarung dengan musuh, dia melihat ke arah Chi Hanyu, Wen Liang, Hou Lai, dan Liao Cixiu yang sedang berhadapan satu sama lain. Kali ini, Aula Pemurnian Darah memikat tim dari Gunung Kunliu ke dalam jebakan. Mereka memang memiliki momentum untuk menangkap semua orang dalam satu gerakan. 758. Ledakan. Bang. Berdengung. Berdengung. Tabrakan seni bela diri dan keterampilan yang terjalin dengan suara terbang dari serangga beracun pemburu darah yang tak terhitung jumlahnya, memicu turbulensi yang mengerikan. Pada hari pertama tiba di domen Surga Sunyi Kuno, Sekte Pemurnian Darah dan Gunung Kunliu tiba-tiba bertemu. Pertempuran sengit langsung terjadi. Hou Lai dan Liao Cixiu, dua pembangkit tenaga listrik dari Sekte Pemurnian Darah, memandang Chi Hanyu dan Wen Liang dengan sikap merendahkan. Saat tatapan keempat orang itu bertemu, niat dingin muncul. Hehe, Liao Cixiu memandang Chi Hanyu dan tersenyum dingin. Kemudian, dia mengangkat telapak tangannya dan membuat gerakan menggorok-tenggorokan. Bibir biru tua miliknya melengkung, memperlihatkan niat yang ganas. Astaga! Namun, di detik berikutnya, ruangan itu bergetar dan Chi Hanyu segera menghilang. Di saat yang sama, Aurora yang menyilaukan merobek udara dan langsung menebas ke arah Liao Cixiu seperti pedang tajam yang menembus langit. Murid yang terakhir menyusut dengan suara, Bang, seberkas cahaya langsung mengenai tubuh Liao Cixiu. Pola cahaya caotik teruyuan meledak di udara saat gelombang kejut yang kuat menyapu. Mengikuti Liao Cixiu, Liao Cixiu dengan cepat dikirim terbang mundur. Di bawah cahaya putih yang menyilaukan, kepala istana langit terbang, Chi Hanyu, tampak seringan bulu. Seluruh tubuhnya memancarkan sikap transcendent. Heh, kamu sudah meningkat pesat sejak beberapa tahun yang lalu. Liao Cixiu mencibir sambil mengoperasikan asal sejati di tubuhnya untuk menekan aliran darah dan ki. Nampilan Chi Hanyu jauh lebih lemah dibandingkan hari ini. Terutama temperamen yang dia ungkapkan sekarang, lebih stabil dari sebelumnya, membuat orang lain sulit menilai fluktuasi emosinya. Dalam keadaan seperti itu, bukanlah sesuatu yang orang biasa masih bisa menjaga ketenangan pikirannya. Chi Hanyu mengangkat matanya yang dingin, dan jari-jari di tangan kanannya yang ramping bergerak. Sing, sebuah suara lembut terdengar, dan pedang putih seindah batu giyok muncul di tangannya. Dia terbang, dan cahaya pedang suci dan murni mekar. Aura kuatnya seperti semburan air, dan menghantam lawan. Wajah Liao Cixiu menjadi gelap. Dia mengulurkan kedua telapak tangannya, dan cahaya abu-abu muncul di telapak tangannya. Diiringi dengan suara mendengung yang berisik, serangga kecil beracun yang pada terbang keluar dari telapak tangannya dan bergegas menuju Chi Hanyu. Chi Hanyu dengan lembut mengangkat pergelangan tangannya dan mengangkat tangannya. Cahaya pedang yang cepat dan ganas ditembakkan, menghancurkan segerombolan serangga di depannya. Kawanan serangga yang hancur berubah menjadi untayan asap abu-abu yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di antara langit dan bumi dan menyelimuti sekeliling Chi Hanyu. Selain itu, kabut abu-abu menempel pada perisai pertahanan True Essence milik Chi Hanyu, merusak esens sejati miliknya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Alis Chi Hanyu berkerut dan sudut matanya menyipit. Dia bergumam dengan suara rendah, sepertinya aku harus mengakhiri ini secepatnya. Gemuruh. Di saat yang sama, Wen Liang dan Hou Lai meledak dengan aura keagungan. Yang pertama membubung ke langit sedangkan yang kedua turun secara diagonal. Sumber sejati di luar tubuh mereka melonjak, dan mereka seperti dua meteorit yang secara tak terduga bertemu dan bertabrakan secara langsung. Bang. Bersamaan dengan ledakan yang memekakan telinga, langit di atas seluruh kota terpencil berada dalam kekacauan. Reactru Origin yang perkasa membentuk lingkaran cahaya yang melonjak. Bangunan-bangunan di bawahnya langsung terguncang hingga runtuh, dan menjadi reruntuhan. Wen Liang, bocah nakal, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertarung. Seni pembunuh iblis agungmu telah mengalami kemunduran. Saat siklon yang kacau berkumpul, angin dan awan melonjak, dan warna langit berubah. Menghadapi Wen Liang, pemimpin istana pembunuh iblis yang terkenal dengan dominasi dan keganasannya, aura Hou Lai tidak tertahan sedikitpun. Hah. Wen Liang memelototi Hou Lai. Lampu merah melonjak dan menari-nari di sekujur tubuhnya seolah dikelilingi oleh api ilahi dari sembilan matahari. Setiap gerakan yang dia lakukan mengungkapkan aura kekerasan dan destruktif. Kalau begitu, silakan coba. Astaga. Begitu Wen Liang selesai berbicara, suara gemuruh terdengar di sekelilingnya. Dia meninju, dan cetakan kepalan tangan merah yang mengejutkan langit menghantam Hou Lai seperti gunung. Yang terakhir tidak mau kalah. Dia tersenyum dingin, dan cahaya hitam pekat keluar dari tubuhnya. Untayan pola cahaya hitam terjalin dan menutupi permukaan kulit Hou Lai, dan segera membentuk lapisan tebal baju besi hitam. Lapisan baju besi ini sepertinya terbuat dari besi cair, dan tampak seperti badan baja yang tidak bisa dihancurkan. Bang. Terdengar suara keras, Hou Lai, yang telah berubah menjadi tubuh baja, menggunakan kekuatan tubuhnya untuk menghancurkan cetakan tinju besar yang ganas menjadi pecahan pola cahaya yang memenuhi langit. Sosok Wen Liang semakin cepat, dan auranya yang mendominasi dapat meruntuhkan gunung dan membalikkan lautan saat dia maju terus. Aku akan mengupas lapisan, cangkang penyu, milikmu hari ini. Huff. Wen Liang, bocah nakal, kamu masih sangat sombong bahkan ketika kamu berada di ambang kematian. Bang. Ledakan. Dua warna kekuatan yang berbeda, satu merah dan satu hitam, menghantam langit. Dibandingkan dengan pertarungan antara Cihanyu dan Liao Cixiu, Wen Liang dan Hou Lai seperti dua binatang buas yang ganas. Begitu mereka saling berhadapan, percikan api beterbangan kemana-mana, gelombang udara beterbangan kemana-mana, dan bahkan ruang pun terguncang dan terdistorsi oleh kekuatan yang dahsyat. Empat atasan gunung Kun Liu dan balai pemurnian darah dengan kekuatan tertinggi memulai pertarungan sengit, yang membuat langit suram dan suram. Situasi pertempuran keempat orang tersebut membuat orang lain sulit untuk mendekati mereka. Meskipun Cihanyu dan Wen Liang tidak menunjukkan terlalu banyak gejolak emosi, semua orang tahu bahwa mereka harus mengambil inisiatif dan mengalahkan lawan mereka dalam waktu sesingkat-singkatnya untuk meraih kemenangan. Jika tidak, tim Gunung Kun Liu akan mendapat masalah besar. Membunuh. Perkelahian sengit terus meluas. Meskipun tim Gunung Kun Liu melawan dengan kuat, dengan bantuan serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya, tim dari balai pemurnian darah telah berada di atas angin. Bahkan gigitan satu atau dua sendok beracun pemburu darah sudah cukup membuat orang bingung dan mengalami kemunduran fisik. Begitu ritmenya kacau, itu akan menjadi pukulan yang menghancurkan. Tersesat. Namong Hao memulai momentum yang sengit. Dia mengangkat telapak tangannya tinggi-tinggi dan menebangnya seperti pisau palem. Cahaya bilah palem merah dengan momentum tiada taraf dipadamkan. Gemuruh, bersamaan dengan selokan dengan lebar lebih dari 10 meter di tanah, para murid dari aula pemurnian darah dan serangga beracun dalam garis lurus di depannya semuanya hancur menjadi awan kabut darah. Tepat ketika Namong Hao menunjukkan kekuatannya yang besar, tendangan terbang secepat kilat tiba-tiba menyerang dari sisi kiri. Berdengung. Diiringi angin kencang yang menyapu kepala lawan, mata Namong Hao menjadi dingin dan langsung memblokirnya dengan lengannya. Peng! Suara ledakan terdengar, dan kekuatan ledakan yang dahsyat meledak di antara keduanya. Namong Hao, yang juga berlatih keterampilan pembunuh iblis besar, terdorong mundur oleh dampaknya. Kakinya meninggalkan bekas yang dalam di tanah dan dia hanya bisa berhenti setelah mundur sejauh tujuh atau delapan meter. Gaolang. Wajah Namong Hao muram dan dia menatap dingin sosok yang baru saja menyerangnya. Gaolang, seorang jenius terbaik di aula pemurnian darah, sama terkenalnya dengan Namong Hao. Sebelum mereka datang ke alam surga Tandus Kuno, ada banyak dendam di antara mereka. Gaolang mengangkat alisnya dan tersenyum sembrono. Kamu tidak keberatan jika aku mengambil nyawamu hari ini, kan? Huff, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Setelah mengatakan itu, Namong Hao berlari menuju Gaolang seperti anak panah yang tajam. Tinjunya yang diselimuti cahaya merah menghantam kepala Gaolang dengan kekuatan besar. Di sisi lain, setelah Leng Lingyan membunuh lebih dari sepuluh ahli aula pemurnian darah, sisa bayangan seperti hantu dengan cepat mendekatinya dari belakang. Kakak senior Leng, di belakangmu. Seorang murid Gunung Kunliu mengingatkannya dengan lantang. Leng Lingyan segera berbalik dan mengulurkan telapak tangannya ke arah sisa bayangan. Telapak tangannya tidak menunjukkan fluktuasi kekuatan sedikitpun. kelihatannya lemah dan tidak berdaya, cukup untuk membunuh seekor semut. Namun meski begitu, bayangan setelahnya tiba-tiba mengeluarkan aura True Origin yang kuat, tidak berani gegabu saat menghadapi serangan Leng Lingyan. Bang! Dalam sekejap, telapak tangan Leng Lingyan yang seperti giyok bertabrakan dengan salah satu telapak tangan pucat. Sebuah ledakan besar menimbulkan dampak yang mencengangkan dan dahsyat. Pola cahaya yang indah menyebar, dan lapisan puing tebal rata di tanah. Kemudian, keduanya mundur puluhan meter jauhnya. Itu kamu! 759! Itu kamu! Mata indah Leng Lingyan berubah dingin saat dia melihat orang yang menyerangnya dari belakang. Leng Lingyan, kamu tidak menyangka hal ini akan terjadi padamu, kan? Suara acu-ta'acu dan genit datang dari seorang wanita muda yang seumuran dengan Leng Lingyan. Wanita ini cukup cantik dan memiliki riasan tebal di wajahnya. Dia memandang Leng Lingyan dengan tatapan sembrono dan menghina. Huh! Leng Lingyan mendengus. Kamu hanya pecundang. Beraninya kamu pamer di depanku. Pecundang, apakah kamu bercanda? Kapan aku, Liu Fu, pernah dikalahkan olehmu? Sekarang, sudut mulut Leng Lingyan sedikit melengkung. Kemudian, sosoknya bergerak dan langsung berubah menjadi beberapa bayangan saat dia menyapu ke arah lawannya. Mata wanita muda bernama Liu Fu menjadi dingin. Dia tidak menunjukkan kelemahan apapun dan meledak dengan aura yang kuat untuk menghadapi serangan itu. Kamu selalu sombong. Tentu saja aku sombong karena aku kuat, dasar wanita bodoh. Kecepatan gerakan Leng Lingyan sangat cepat dan seperti angin sepoi-sepoi. Dia tidak melepaskan aura apapun, sehingga menyulitkan orang lain untuk menilai kekuatan serangannya. Namun, Liu Fu bukanlah orang biasa. Seperti Gao Lang, yang bertarung dengan Namong Bi, dia juga seorang jenius terbaik di aula pemurnian darah. Serangan dan pertahanannya penuh dengan ketajaman yang kuat. Ledakan. Pertempuran sengit antara dua sekte besar menghancurkan kota terpencil itu dengan momentum yang menghancurkan bumi. Berbagai seni bela diri yang indah dan kuat bertabrakan secara sembarangan, menyebabkan seluruh ruang terdistorsi dan berguncang. Darah menghujani saat anggota tubuh yang terputus terbang ke segala arah. Dengan bantuan puluhan ribu serangga, ular, dan semut beracun ini, balai pemurnian darah berada di atas angin dengan keunggulan absolut. Satu demi satu, murid-murid gunung Kun Liu digigit dan dihancurkan oleh sendok beracun pemburu darah dan lebah beracun yang haus darah. Mereka meninggal dengan mengenaskan. Kelompok bajingan terkutuk ini setelah membunuh musuh dengan serangan telapak tangan dan Zen menegur dengan marah. Tidak jauh dari situ, Fu Qin, Hua Sui, Zizou, Ki Teng dan yang lainnya juga sangat cemas. Jika ini terus berlanjut, tim gunung Kun Liu akan benar-benar musnah hari ini. Sudut mata Cu Hen menyipit. Kemudian, dia berkata kepada Mu Feng, Hao Xi, dan yang lainnya dengan suara tegas, bunuh serangga beracun itu dulu. Ledakan. Sebelum dia selesai berbicara, sinar ungu yang kuat muncul dari tubuh Cu Hen. Sinar ungu melonjak di matanya, dan empat titik hitam di pupilnya berputar dengan cepat. Seiring dengan aura sedingin es, ruang di atasnya berputar, dan nyala api ungu seperti tsunami dengan cepat menyebar keluar. Api iblis itu menelan sendok racun pemburu darah dan tawon raksasa yang haus darah dengan momentum api padang rumput. Langit berubah warna, dan dengan suara berderak, sejumlah besar serangga beracun menjadi abu. Apa? Ketika para master dari aula pemurnian darah melihat pemandangan ini, mereka semua diam-diam terkejut. Serangga beracun yang mereka pelihara sama sekali tidak takut dengan api biasa. Adapun api ungu aneh di depannya, sifat mematikannya sangat kuat. Tebasan angin puyuh iblis. Kemudian, Mo Feng juga memicu momentum yang megah. Dia melambaikan pedang iblis pagoda di tangannya, dan geng pedang biru ganas yang tak terhitung jumlahnya melayang di sekelilingnya dan berputar dengan cepat. Dalam sekejap, pusaran angin puting beliung raksasa setinggi lebih dari seratus kaki menghantam serangga beracun, ular, dan semut yang terbang antara langit dan bumi dengan momentum yang mengguncang langit. Gemuruh. Seolah-olah badai telah melanda, dan angin topan menyelimuti area tersebut. Serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan dengan paksa hingga berkeping-keping. Hao Zi, Qi Zhang, dan Zen, dan yang lainnya juga menjadikan serangga beracun sebagai target utama. Selama mereka memblokir serangan serangga beracun ini, keuntungan dari balai pemurnian darah akan segera hilang. Saat itu, masyarakat Gunung Kunliu bisa memantapkan kedudukannya dan bertahan hidup. Namun, balai pemurnian darah tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi. Membunuh mereka. Seorang master dari Aula Pemurnian Darah menunjuk ke arah Chuhen yang menunjukkan kekuatan besar dengan api iblis dan berteriak. Wus, wus, wus. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, lebih dari selusin sosok agresif seperti serigala yang menerkam mangsanya memancarkan aura pembunuh yang dingin. Pergi ke neraka. Menghadapi orang-orang yang mengelilinginya dari semua sisi, Chuhen tidak memiliki rasa takut sedikitpun di wajahnya. Dia melompat dan langsung tiba di kehampaan. Kemudian tubuhnya berputar dengan cepat dan seiring dengan ruang yang bergetar hebat, gelombang momentum pedang yang mengejutkan keluar dari tubuhnya. Satu pedang surgawi, segudang kesengsaraan pedang. Berdengung. Detik berikutnya, hujan pedang hitam kuat yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuh Chuhen. Fata Morgana cahaya pedang yang padat merobek udara dan membelah udara. Seolah-olah itu adalah waktu seribu tahun, dan terbang ke segala arah. Orang-orang yang mengepung Chuhen semuanya terkejut. Sebelum mereka bisa pulih, cahaya pedang menembus tubuh mereka satu demi satu. Mendesis. Darah berceceran, dan lebih dari selusin orang tertusuk saringan oleh cahaya pedang dalam ledakan jelitan. Kemunculan adegan ini langsung menarik perhatian Liao Cixiu dan Hou Lai, dua pemimpin balai pemurnian darah. Yang terakhir mengerutkan kening dan melontarkan beberapa kata dengan dingin. Teknik surgawi satu pedang. Tepat. Wen Liang, penguasa olah pembantai iblis, menyilangkan tangannya, dan lampu merah di luar tubuhnya melonjak seperti nyala api. Kekuatan seperti gunung itu hancur total, dan kemudian seberkas cahaya merah jatuh dari langit, meledak ke arah Hou Lai seperti hukuman ilahi. Aku akan membiarkanmu melihat kekuatan sebenarnya dari teknik pembantaian iblis besar. Momentum mengerikan itu langsung menyelimuti Hou Lai. Wajah Hou Lai sedikit berubah, dan dia dengan cepat melesat ke samping untuk melarikan diri sejauh seratus meter. Detik berikutnya, sinar lampu merah menghantam tanah kota tandus di bawah. Bang! Kota itu runtuh dan tanahnya retak. Dampak destruktif yang tak ada habisnya sebanding dengan meteorit yang jatuh. Tanah dengan cepat retak menjadi lubang pembuangan besar, dan batu batanya retak sedikit demi sedikit. Kerikil padat, besar dan kecil, seperti sekelompok ngengat yang terkejut, menutupi langit dan bumi dan memercik sembarangan. Gelombang kejut yang dahsyat dan dahsyat langsung membunuh serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya dan banyak murid aulah pemurnian darah. Bang! Di sisi lain, Chi Hanyu dan Liao Cixiu juga saling memukul dengan keras. Pola cahaya perak dan abu-abu menyebar secara vertikal, dan gelombang udara yang sangat dingin bagaikan riak di permukaan air. Kemanapun mereka pergi, ruangnya terdistorsi. Sepertinya Gunung Kunliumu memiliki beberapa talenta bagus dalam beberapa tahun terakhir. Wajah Liao Cixiu sedikit terkejut. Chi Hanyu memegang pedang panjangnya secara diagonal, dan lingkaran asal sejati mengalir di sekujur tubuhnya. Dengan dia sebagai pusatnya, langit dan bumi secara samar-samar menghasilkan ritme yang mengejutkan dan kuat. Kamu ingin menelan Gunung Kunliu kami? Angan-angan! He he, itu belum tentu benar. Senyuman aneh muncul di wajah Liao Cixiu, lalu dia mengalihkan pandangannya ke Hou Lai, yang berada di tempat lain. Saatnya mengambil, hadiah besar, yang aku persiapkan untuk mereka. Itulah tepatnya yang ingin aku lakukan. Mata Hou Lai juga dipenuhi dengan ejekan yang kental. Hadiah besar. Penduduk Gunung Kunliu semuanya terkejut, dan gelombang kegelisahan yang besar melonjak di hati mereka. Ledakan. Tiba-tiba, tubuh Liao Cixiu dan Hou Lai mengeluarkan momentum yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keduanya saling berhadapan dengan satu telapak tangan di udara, berdiri jauh. Energi yang sangat gelisah keluar dari telapak tangan mereka pada saat yang bersamaan. Bang! Saat sinar cahaya asal sejati yang ditembakkan oleh mereka berdua bertemu, rasanya seperti dua sambaran petir bertemu secara tak terduga, dan ribuan percikan api dan busur cahaya dihasilkan. Langit dipenuhi dengan busur cahaya yang menyilaukan, dan ruang di antara keduanya segera berubah menjadi distorsi yang tidak nyaman. Awan gelap melonjak, dan dunia berputar. Di bawah deru angin yang kencang, bumi menjadi gelap dan kusam. Busur cahaya yang mekar sebenarnya menyatu membentuk susunan mesin terbang yang megah dan megah. Cahaya dan bayangan mengalir di dalam susunan mesin terbang, seperti cakram dewa. Gemuruh! Angin dan kilat saling bersilangan, dan susunan mesin terbang terus-menerus meletus dengan cahaya yang menyilaukan. Lapisan demi lapisan gelombang besar udara menyebar, membentuk tekanan besar yang mengguncang orang-orang di bawah dan menyebabkan mereka terus mundur, tidak mampu berdiri dengan mantap. He he! Liao Cixiu tertawa bangga, keluar! Spesies yang terlahir untuk membunuh. Bang! Sinar cahaya kemasan besar meletus dari susunan mesin terbang, dan sinar cahaya menghantam kota desolate di bawah. Tanah retak lapis demi lapis. Debu beterbangan kemana-mana, dan bebatuan beterbangan kemana-mana. Aura dingin dan berbahaya melonjak seperti gelombang pasang. KK! 760! Cek-cek! Suhu di seluruh kota desolate turun secara tiba-tiba saat aura dingin dan berbahaya melonjak. Setiap orang yang hadir bisa merasakan aura dingin dan berbahaya dari lubuk hati mereka. Detik berikutnya, makhluk ganas raksasa yang sepertinya terbangun setelah tertidur selama seribu tahun muncul di hadapan mata orang-orang Gunung Kliu yang gemetar ketakutan. Aduh! Gelombang udara dingin yang sangat besar menyapu ke segala arah seperti riak di permukaan air. Tanah retak, pasir dan batu beterbangan, dan bangunan-bangunan rata dengan tanah. Ini adalah monster jahat yang sangat ganas dan menakutkan. Itu tampak seperti kalajengking besar yang berbisa, tetapi di tengah tubuhnya, ada batang tubuh dan kepala seekor semut besar yang berdiri tegak. Itu tampak seperti kombinasi kalajengking dan semut raksasa. Dari kejauhan, semut raksasa itu tampak seperti tumbuh dari punggung kalajengking. Tentakelnya yang sangat tajam ditutupi duri, dan mulutnya yang seperti penjepit besi sebanding dengan guilotin. Seluruh tubuhnya ditutupi karapas hitam mengkilat, seolah-olah terbuat dari tembaga, dan tahan terhadap semua senjata. Cek cek, cek cek. Kalajengking dan semut raksasa menjerit kegembiraan saat mata merah mereka bersinar dengan cahaya haus darah. Melihat sepasang, monster siam, ini, semua orang dari Gunung Kunliu merasakan hawa dingin di hati mereka. Selain penampilan menakutkan dari pihak lain, aura yang dipancarkan monster ini menyebabkan jantung seseorang berdebar-debar. Ini. Wajah Wenliang, penguasa istana dari Istana Pembantaian Iblis, dan Chi Hanyu, penguasa istana dari Istana Surgawi yang melonjak, dipenuhi dengan keterkejutan. Yang terakhir mengepalkan tangan halusnya dan bergumam dengan ekspresi serius, mereka. Mereka benar-benar berhasil. Mata Wenliang dingin dan wajahnya muram. Menurut informasi yang dikumpulkan Gunung Kliu, Sekte Pemurnian Darah telah meneliti taktik rahasia baru dalam beberapa tahun terakhir. Teknik rahasia semacam ini adalah menggabungkan garis keturunan dua binatang iblis yang kuat dengan kemampuan menyerang yang sangat kuat, memungkinkan mereka menjadi generasi baru dari spesies baru. Spesies baru ini akan memiliki kekuatan dan karakteristik dari kedua binatang tersebut dan menjadi produk yang lebih berbahaya. Setelah mengumpulkan informasi ini, Gunung Kliu juga mengirimkan lebih banyak orang untuk menyelidiki Balai Pemurnian Darah, tetapi tidak ada kemajuan. Belakangan, Aula Pemurnian Darah dianggap menghentikan pengembangan keterampilan rahasia ini. Lagi pula, terlalu sulit untuk menyelesaikan rencana ini. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Balai Pemurnian Darah tidak pernah berhenti mengembangkan keterampilan rahasia ini. Mereka melakukannya secara diam-diam. Yang lebih mengejutkan lagi adalah mereka benar-benar berhasil. Ekspresi wajahmu persis seperti yang aku nantikan. Senyuman bangga muncul di wajah Liao Cixiu dan Hou Lai. Yang pertama merentangkan tangannya dan tertawa gembira. Itu adalah spesies yang terbentuk dari perpaduan dua binatang iblis tingkat kaisar binatang, kaisar kalajengking kegelapan dan kaisar semut pemakan. Kami menamakannya binatang jahat kematian. Garis keturunannya akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hahaha. Binatang iblis kematian. Ekspresi orang-orang dari Gunung Kun Liu berubah berulang kali. Mereka terkejut berulang kali. Seberapa kuatkah spesies baru yang lahir dari kombinasi garis keturunan dua bis king teratas. Mungkinkah itu adalah spesies menakutkan yang bahkan lebih kuat dari kaisar binatang. Binatang surgawi. Aku sudah menunggu lama sekali. Pembantaian dimulai. Tawa iblis Liao Cixiu bergema di udara. Dalam sekejap, binatang jahat maut sepertinya telah menembus belenggunya. Kedua kepalanya yang besar dan ganas menghadap ke langit dan meraung. Seluruh tubuhnya mengeluarkan gas hitam yang melonjak. Tentakel dan cakarnya yang tajam melambai seperti gurita saat ia menyerang orang-orang dari Gunung Kun Liu. Mundur. Seorang tetua dari Gunung Kun Liu berteriak, jangan melawannya secara langsung. Gemuruh. Aura binatang jahat kematian sangat kuat. Itu seperti gunung yang bergerak. Beberapa murid dari Gunung Kun Liu tidak dapat menghindarinya tepat waktu dan langsung tersapu oleh penjepit dan cakarnya yang besar. Bang. Mereka hancur berkeping-keping dan kepala mereka terpisah dari tubuhnya. Huff. Binatang maut yang jahat apa? Saya ingin menguji kemampuannya. Mata master istana pembantaian iblis Wen Li yang melonjak karena kedinginan. Begitu dia selesai berbicara, dia bergerak dan menyapu api yang mengepul saat dia menyerang binatang jahat maut. Ledakan. Namun, di saat berikutnya, layar cahaya hitam muncul dari udara tipis dan terbang seperti tsunami, langsung menghalangi jalan Wen Li yang. Hei, lawanmu adalah aku. Senyuman sembrono terdengar saat Hou Lai mengejar Wen Li yang dan memukul dengan telapak tangannya. Weng, bilah palem yang lebarnya ratusan meter ditebas dengan kekuatan petir. Wen Li yang berbalik untuk menghadapi serangan itu. Kedua telapak tangannya berputar dan bola energi merah terbang keluar dan membombardir bilah telapak tangannya. Bang. Itu menghancurkan bumi dan langit berguncang. Kekuatan dahsyat itu bertabrakan dan meledak, menciptakan gelombang mengamuk dari esensi sejati yang menutupi langit. Angin kencang liar melolong ke segala arah. Mata Wen Li yang menyipit dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Chi Hanyu yang berada di sisi lain. Chi Hanyu mengangguk. Dia mengerti apa yang dia maksud. Murid Gunung Kun Liu, dengarkan perintahku. Mundur. Mundur. Chi Hanyu memberi perintah secepat yang dia bisa. Alasan mengapa Wen Li yang ingin menguji kekuatan binatang jahat maut sepenuhnya disengaja. Hou Lai segera mencegat Wen Li yang. Ini cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan tempur binatang jahat maut belum mencapai tingkat binatang surgawi yang dewasa. Jika itu adalah binatang surgawi dewasa, penduduk Gunung Kun Liu pasti akan mati hari ini. Namun kini, masih ada peluang untuk bertahan hidup jika mereka mundur dengan kecepatan penuh. Segera, Wen Li yang dan Chi Hanyu mengeluarkan kekuatan terkuat mereka dan melancarkan serangan sengit terhadap Liao Cixiu dan Hou Lai. Di sisi lain, Namong Hao, Leng Ling Yan, dan murid jenius lainnya bertanggung jawab untuk meliput mundurnya penduduk Gunung Kun Liu. Meski begitu, sulit bagi mereka untuk menahan kejaran dan serangan binatang jahat maut. He he. Pegikan hina itu seolah mengejek perjuangan masyarakat Gunung Kun Liu. Satu demi satu, para murid muda dihancurkan oleh cakar binatang jahat maut. Satu demi satu, para ahli kehilangan nyawa mereka di bawah mulut raksasa yang tampak seperti bunga pemakan manusia. Kemanapun binatang jahat maut pergi, selalu ada ratapan. Anjing ini, ayo kita lawan sampai mati. Melihat teman-temannya mati satu demi satu di depannya, San Zen diliputi amarah. Swash, dia membubung ke langit dan berubah menjadi seberkas cahaya. Kakak senior San Zen, jangan impulsif. Seru Hua Sui. Namun, San Zen siap bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Gelombang kekuatan batin sejati menyebar dari tubuhnya, dan pola cahaya kemasan yang indah mengalir di sekelilingnya. Mereka segera terjalin dan menjelma menjadi elang emas raksasa dengan aura yang tak tertandingi. He he. Binatang jahat maut tertawa menghina. Penyengat beracun di ekornya membubung ke langit seperti rantai. Itu menyapu aura destruktif yang kuat dan menuju ke arah elang emas raksasa yang telah diubah oleh San Zen. Ledakan. Ketika keduanya bertabrakan, terjadilah suara gemuruh yang keras antara langit dan bumi. Detik berikutnya, bayangan elang raksasa di luar tubuh San Zen langsung hancur akibat benturan tersebut. Itu langsung meledak menjadi ribuan fragment kekuatan batin sejati. Apa? Murid San Zen menyusut drastis. Dia melihat alat penyengat yang tajam dan beracun, seperti alat penyengat ikan todak yang terbang melintasi laut dalam, dengan cepat menyerang dada San Zen. Aduh! Pada saat kritis, deat skite yang sangat dingin dan ganas terbang seperti bumerang. Ketika penyengat beracun itu berjarak kurang dari 2 meter dari dada dan Zen, ia bertabrakan dengan ekor penyengat itu. Bang! Gelombang energi yang tersebar meledak keluar, dan ekor penyengat yang fatal itu terlempar keluar jalur, meluncur melewati bahu kiri dan Zen. Hampir saja. Fukin, Hua Sui, Hao Zi, dan yang lainnya di bawah tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lega. Aduh! Tak lama kemudian, Sabit Malaikat Maut membuat lintasan di udara sebelum kembali menjadi telapak tangan yang kuat dan ramping. Melihat orang di sampingnya, San Zen memperlihatkan ekspresi Terima kasih. Terima kasih telah menonton!